Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Vigo Alvarez Di video kali ini aku mau membuat bolu gulung mini rainbow Nah resep kali ini saya bagikan khusus untuk para pemula Resep ini sangat simpel dan mudah diingat Tonton video ini hingga habis ya Supaya saat teman-teman mempraktekkan di rumah langsung berhasil Dan untuk langkah yang pertama disini aku siapkan Loyang ukuran 22 x 10 cm Olesi dasar loyang dengan sedikit minyak dan beri baking paper di atasnya Untuk samping loyang tidak perlu dioles apapun Supaya hasil bolu tidak menciut saat sudah matang Dan pastikan loyang yang akan kita gunakan muat di dalam kukusan ya Siapkan wadah bersih, masukkan 3 butir telur 100 gram gula pasir atau setara dengan 6,5 sendok makan munjung 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM Setengah sendok teh vanili Lalu ini dimixer dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga kecepatan paling tinggi Hingga adonannya mengembang, putih kental dan berjejak Dan untuk waktunya bervariasi tergantung dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya Nah ini setelah dimixer kurang lebih 7 menit Adonannya sudah kental berjejak yang tidak mudah tenggelam ya Matikan dulu mixernya Tambahkan tepung terigu sebanyak 95 gram atau untuk takaran sendoknya setara dengan 9,5 sendok makan Dan 1 sendok makan susu bubuk Lalu ini diayak supaya menghasilkan butiran yang lebih halus Dan aduk menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berhamburan Dan dimixer menggunakan kecepatan paling rendah asal rata saja ya Matikan mixernya dan ini bisa kita sisihkan karena tidak kita gunakan lagi Terakhir tambahkan minyak goreng sebanyak 120 ml Lalu ini diaduk menggunakan spatula hingga tercampur dengan rata Jika sudah dipastikan semua bahannya tercampur dengan rata seperti ini Lalu bagi menjadi 4 bagian sama rata Beri warna merah, kuning, hijau dan biru Dan untuk warna biru saya tambahkan dengan sedikit pewarna hijau Supaya menghasilkan warna toska seperti ini Untuk warna yang pertama saya gunakan warna toska Dan ratakan seperti ini Jangan lupa dihentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar Lalu ini dikukus selama 7 menit menggunakan api kecil Dan setelah 7 menit buka kukusan Kita timpa dengan adonan warna pink Dan kukus selama 7 menit menggunakan api kecil Setelah 7 menit buka kukusan kembali Dan timpa dengan adonan warna hijau Dan kita kukus selama 7 menit menggunakan api kecil Nah ini yang ketiga sudah matang Terakhir kita tuang adonan warna kuning Dan kukus selama 15 menit Masih menggunakan api yang paling kecil ya Nah ini dia Bolu kukusnya sudah matang Ini bisa kita angkat Saat bolunya sudah hangat Sisir pinggiran bolu menggunakan pisau yang tajam Atau bisa juga menggunakan spatula Dan dalam keadaan masih hangat Teman-teman sudah bisa memotong bolunya Pastikan teman-teman menggunakan pisau yang tajam ya Dan gunakan pisau yang permukaannya halus Untuk memotongnya Supaya tidak merusak dari bolunya itu sendiri ya Nah ini hasil bolunya lentur banget Pastikan juga teman-teman menggunakan komposisi bahan yang tepat Supaya kuenya lentur dan lembab Agar saat bolunya digulung tidak pecah ya Untuk lama mengukusnya juga kadang berpengaruh loh teman-teman Jadi jangan terlalu lama Karena akan membuat bolunya itu sendiri kering Nah ini saya tunjukkan Untuk pisau yang permukaan halus Ini yang saya gunakan ya Nah ini hasil bolunya Super lentur Dan poin penting terakhir Pastikan teman-teman memotongnya Tidak lebih dari setengah sentimeter ya Nah ini bolunya sudah aku potong semuanya Dan untuk mengemasnya Saya menggunakan plastik OPP Ukuran 8x12,5 cm Yang aku potong seperti ini Siapkan satu lembar bolu gulung Dan beri isian sesuai selera Di sini saya menggunakan selai stroberi Lalu ini digulung Pelan Tapi pasti ya Jangan ragu-ragu Nah seperti ini Hasilnya cantik banget ya Tidak patah sama sekali Dan siap dikemas Menggunakan plastik OPP Yang sudah kita potong ya Seperti ini Dan lakukan semuanya Sampai habis ya teman-teman Supaya tampilannya lebih menarik Saya tambahkan dengan stiker Seperti ini ya Dan ini dia hasilnya Bolu gulung mini rainbow Cantik banget ya Gimana menurut teman-teman Sangat mudah bukan cara membuatnya Tidak perlu kursus Kalian pasti bisa bikin sendiri di rumah Dan sekarang waktunya aku review Untuk tampilannya sangat menarik ya Warnanya cantik Tekstur dari bolunya sendiri juga sangat lembut ya Teman-teman lihat Ini pori-porinya kecil-kecil banget Ditambah stiker makin terlihat manis ya Nah ini lembut banget kan teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Aku cobain dulu Enak banget teman-teman Super lembut Perpaduan manis dari selai Dan bolunya oke banget Nah sampai disini dulu untuk video hari ini Jangan lupa praktekin resep ini di rumah ya Terima kasih banyak udah nonton video ini hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya